Weh, Bang Teo, apa kabar? Halo tim, kabar baik nih. BTW kok cuma baru kita doang nih yang join-zoom? Yang lain kemana? Tau nih, yang lain pada belum join. Oh iya, by the way, nanti malam mau mabar ke Bang? Gak selah, main game apa? Kayak biasa aja. Oh, oke deh. Itu dia si Anabil. Halo Kak. Halo guys, sorry telat nih. Tadi YV ku bermasalah. Santai aja. Ya ini juga baru join juga kok. BTW kalian lagi ngomongin apa nih? Ini lagi ngomongin nanti malam mau main bareng. Iya nih. Oh alah. BTW, kabar kalian gimana? Kabar gue sih baik, adil, makmur, sentosa juga. Gue emang bisa aja nih si Teo. Oh iya, Timo, kabarnya gimana? Aku gak terlalu baik sih. Lah, kenapa? Ceritain dong, siapa tahu kita bisa bantu. Ya, jadi gini. Kan kasus virus corona udah turun tuh. Nah, aku sama keluarga mulai berani keluar rumah. Kita pergi ke restoran, ke supermarket, sama ke rumah saudara. Nah, pas ketemu saudara, kita kan lepas masker tuh soalnya udah di dalam rumah. Ngobrol-ngobrol lah kita sampai malam. Besoknya, pas udah balik, kita dapet CWA dari saudaraku. Katanya, adiknya batuk-batuk. Terus pas dicek ke dokter, ternyata positif COVID. Di situ, aku sama keluarga ku panik. Akhirnya, kita semua pergi ke rumah sakit buat swipe antigen. Dan hasilnya semua anggota keluarga ku negatif, kecuali abangku. Ya, abangku positif sendiri. Abangku akhirnya isolasi mandiri di kamarnya. Hah? Serius, abangmu kena? Ya, iya, masa aku bohong. Doain aja ya, semoga cepet pulih. Semoga cepet sembuh ya, abangnya. Soalnya kan masa sebulan lagi udah mau Natal, masa nggak bisa puluh tim? Iya nih, semoga luka sembuh ya. Jujur, aku parne kalau ngeliat ada orang yang kena COVID. Apalagi yang kena orang yang paling aku sayang, yaitu keluarga ku. Takut mereka nggak bisa bertahan. Jangan ngomong gitu, ah. Iya, nggak baik ngomong kayak gitu. Yang penting, kamu harus selalu berdoa untuk kepulihan abangmu ya. Iya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik kok. Ia akan menyertai kamu. Dia juga nggak akan membiarkan kamu, dan juga nggak akan ninggalin kamu. Makasih ya, teman-teman, atas semua doa dan penguatan dari kalian. Nanti aku sampaikan salam kalian ke abangku. Halo, guys. Ih, kaget. Tiba-tiba masuk. Lagi mellow juga. Aduh, baru masuk dia. Sorry, guys. Biasa ketiduran. Aduh, alasan lagi. Eh, bentar. Kok muka kalian bertiga kayak lagi sad-sad gitu sih? Itu, tadi si Timo cerita abangnya kena COVID. Makanya jangan telat datangnya. Udah, udah nggak apa-apa. Jadi, Kak Cecil, gimana kabarnya? Baik kok. Eh, gue mau nanya deh sama klien. Kalian udah pada sekolah tatap muka belum sih? Gue sih belum. Kalau Theo, sekolahnya udah tatap muka belum? Udah sih. Gimana rasanya? Kalau udah tatap muka gitu? Mana yang dijelasin ya? Belum. Pokoknya sih seneng banget. Bisa nostalgia lagi kan. Udah hampir dua tahun sekolah online. Jadi pas tatap muka rasanya seneng banget. Pasti seru ya. BTW, Timo, kalau kamu udah tatap muka belum? Aku juga udah. Rasanya jadi kayak murid baru. Lupa sama ruang kelas sendiri. Itu mah. Emang kamu aja kali yang tikun? Nggak gitu dong. Oh iya. Terus aku juga kayak lebih semangat belajarnya. Kalau misalnya tatap muka. Soalnya kan kita interaksi langsung, nggak virtual. Iya sih. Enakan interaksi langsung, nggak? Ya, pokoknya walaupun kasusnya udah menurun, kita tetap harus jaga kesehatan. Jangan lelai juga. Harus tetap peratuhi prokes. Bener banget tuh. Kita juga harus makan makanan yang sehat agar umum tubuh kita kuat. Iya. Oh iya teman-teman. Kita berdoa yuk untuk abangnya Timo supaya bisa sembuh. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini abang teman kami Timo sedang terkena COVID. Kiranya Engkau menyertai proses penyumbuhannya sehingga dia dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Dan juga kiranya Engkau menyertai kami dan melindungi kami sehingga kiranya kami dapat terhindar dari COVID. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya teman-teman udah doain abang aku. Iya Tim. Sama-sama. Oh iya. Teman-teman aku keluar Zoom duluan ya. Soalnya aku mau kerjain tugas sekolah. Iya nih sama. Aku juga mau ngerjain tugas. Aku tanya tidur. Ya ini enak banget tidur. Yaudah deh. Udah. Bye. Bang Theo jangan lupa nanti malam ya. Jam 8 ya. Oke bye. Bye.